Untuk obat-obatan sendiri, biasanya yang dapat dilakukan pembelian secara bebas di apotik adalah biasanya kandungan oximetazolin. Nah, memang ini perlu menjadi perhatian karena penggunaan obat ini pun ada aturannya. Jadi, penggunaan obat ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang. Hidung tersumbat itu sebenarnya paling sering terjadi karena adanya pembengkakan mukosa dari dalam hidung kita. Nah, di situ kan banyak pembuluh darah. Nah, jadi kalau misalnya ada pencetusnya, misalnya pada orang alergi, ada alergen, jadi zat yang dialergi terhadap zat tersebut masuk ke dalam rongga hidung, maka respon dari hidung biasanya akan membengkak semua mukosanya. Jadi, karena pembengkakan mukosa dari rongga hidung akan menyebabkan keluhan hidung buntu atau sulit untuk bernafas dari hidung. Nah, apabila hidung tersumbat, maka memang secara otomatis refleks dari badan kita tentu mencari cara lain supaya bisa tetap bernafas. Jadi, tentu saja bisa melewat dari mulut. Sebenarnya memang secara normal itu adalah yang paling sehat bernafas melalui hidung. Jadi, apabila kita memiliki gejala atau keluhan sulit untuk bernafas dari hidung secara terus-terusan sehingga harus bernafas dari mulut, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter THT. Nah, pembengkakan ini yang terjadi di dalam rongga hidung memang paling umumnya bisa disebabkan oleh alergi terhadap zat tertentu ataupun sensitif terhadap zat tertentu. Namun juga kadang-kadang ada struktur di dalam rongga hidung kita, misalnya adalah pebengkokan tulang rawan hidung kita atau namanya septum deviasi, ataupun misalnya konka, struktur daging yang ada di dalam hidung kita juga menjadi lebih bengkak. Nah, itu juga bisa memberikan keluhan hidung buntu. Jadi, memang sebaiknya diperiksakan apabila kita tidak bisa bernafas melalui hidung. Selain itu, juga bisa disebabkan adanya benjolan di dalam rongga hidung. Benjolan ini bersifat adalah sebuah jaringan yang seharusnya tidak ada di dalam rongga hidung kita. Contohnya, tumor ataupun misalnya polip hidung. Nah, si polip hidung ini sendiri sebenarnya memang terbentuk pada orang-orang yang mengalami rinitis alergi, pilek yang disebabkan adanya paparan alergen secara kronis, jadi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu menjadi faktor risiko terbentuknya si polip tadi. Nah, apabila kalau misalnya kita memiliki keluhan hidung tersumbat, maka bisa kita bantu dengan menghirup mungkin uap air dari air panas mungkin yang ditetesi dengan minyak kayu putih. Namun, tidak dianjurkan kita berusaha untuk mengeluarkan lendir, karena memang beberapa orang mengira dengan hidung tersumbat tersebut berarti ada ingus atau lendir yang terperangkap di dalam hidung. Maka, dia secara otomatis mengembuskan dengan sekuat tenaga untuk mengeluarkan si lendir tersadi. Nah, ini tidak dianjurkan, karena kalau misalnya memang lagi ada infeksi bakteri ataupun virus, itu akan beresiko malah ke telinga, jadi infeksinya bisa lari ke daerah telinga kita. Ya, selain itu juga untuk rongga sinus juga tidak baik dan tidak dianjurkan untuk mengeluarkan lendir sekencang mungkin. Selain itu juga bisa mempengaruhi, bisa menyebabkan mimisan atau keluarnya daerah dari hidung kita. Nah, selain itu, apabila kita memiliki keluhan hidung tersumbat, kita harus ingat bahwa tidak boleh sembarangan menyemprotkan obat atau penggunaan obat nasal spray atau semprot hidung. Nah, memang secara kemajuan teknologi kita menjadi lebih mudah untuk memperoleh obat-obatan yang kita perlukan. Namun, ada obat-obatan tertentu yang ternyata tidak boleh digunakan secara berkepanjangan atau dalam jangka waktu yang panjang. Apabila kita mengalami hidung tersumbat, maka pertolongan pertama di rumah kita bisa melakukan menjaga supaya mungkin suhu ruangan itu tidak terlalu dingin. Karena suhu hangat itu sebenarnya akan membantu untuk meredakan hidung yang tersumbat. Kemudian apabila hidung tersumbatnya itu ternyata diperparah dengan posisi yang berbaring, maka mungkin pada saat tidur bantal menjadi agak lebih ditinggikan. Untuk obat-obatan sendiri, biasanya yang dapat dilakukan pembelian secara bebas di apotik adalah biasanya kandungan oximetazolin. Nah, memang ini perlu menjadi perhatian karena penggunaan obat ini pun ada aturannya. Jadi, penggunaan obat ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang, karena hanya akan memberikan efek samping yang tidak baik-baik kesehatan hidung. Di antara mungkin ada sensasi terbakar di hidung, atau malah hidungnya menjadi terasa lebih tersumbat. Jadi, untuk penggunaan obat-obat sebaiknya perlu rekomendasi ataupun saran dari dokter. Cara supaya kita terhindar dari keluhan hidung tersumbat, di antaranya adalah kita harus tahu dulu, apakah kita ada alergi atau sensitif terhadap zat-zat tertentu. Misalnya terhadap debu, polutan yang lain misalnya adalah bau minyak wangi, ataupun asap rokok. Nah, kita harus menghindari zat-zat yang ternyata kita sensitif atau alergi. Sama halnya dengan alergi sebenarnya, memang alergi itu tidak bisa diobati total, sama sekali jadi hilang. Jadi, kuncinya adalah avoidance, jadi menghindari faktor kemicu. Selain itu juga menjaga kesehatan hidung, supaya tidak ada keluhan hidung tersumbat, bisa juga dengan melakukan cuci hidung dengan menggunakan cairan salin atau NACL. Nah, kemudian yang terakhir, apabila memang keluhan hidung tersumbat tersebut menetap ataupun tidak membaik, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter THT untuk mengevaluasi apakah kita memiliki kelainan anatomis yang memang menjadi faktor resiko dari keluhan hidung tersumbat tadi, ataupun apakah ada benjolan di dalam rongga hidung kita sendiri yang menyebabkan keluhan tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai hidung tersumbat. Saya, Dr. Hamidah Yati Faisal, spesialis TATKL. Sampai ketemu di episode berikutnya.